Targetkan mendapatkan kursi pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Fauzi Ansori, optimis kembali mendapatkan kursi pada Pilek 2024 mendatang. Menurutnya, menjalankan diri pada Pilek 2024 sekaligus menjalankan mandat dari Partai Demokrat. Memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat Jambi, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif di tahun 2024. Fauzi targetkan Partai Demokrat akan mendapatkan posisi pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Selain mendapatkan mandat dari Partai untuk menjalankan diri pada Pilek 2024 mendatang, keinginan untuk maju ini merupakan motivasi untuk menjadi wakil rakyat adalah agar bisa berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat banyak. Anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus bacaleg DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori mengungkapkan, sejauh ini sudah banyak kontribusi DPRD dalam pembangunan daerah, baik itu bidang infrastruktur serta perekonomian masyarakat. Fauzi berharap kedepannya bisa terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ahmad Fauzi Ansori juga tidak diragukan lagi rekam jejaknya dalam pemerintah Provinsi Jambi. Dirinya juga mantan asisten tiga, kepala BAPEDA Provinsi Jambi selama enam tahun, dan juga kadis PUPR Provinsi Jambi. Di DPRD Provinsi Jambi dirinya juga bersuara lantang mengawasi semua kebijakan pemerintah Provinsi Jambi, terutama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dalam peningkatan perekonomian. Partai dan Ketua Fraksi saya mendapat penugasan untuk ikut pencalaikan di pemilu 2024. Jadi dari Demokrat sendiri memang kita punya target-target kursi yang akan diperoleh dan sesuai dengan visi-visi Ketua DPRD pada saat pemilihan kemarin. Nah oleh karena itu kepada seluruh anggota fraksi, khususnya yang incumbent juga wajib untuk melaksanakan tugas ini dan ya semaksimal mungkin harus mendapatkan kursi. Oleh karena itu langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagaimana mendekatkan diri kami-kami ke Kauhsituan dengan kerja-kerja kami selama empat tahun ini membawa aspirasi masyarakat yang kita alokasikan program kegiatannya ke masyarakat sehingga masyarakat hari ini juga merasakan manfaat ada wakil rakyatnya di DPRD Provinsi Jambi. Sari Junia Putri, Jek TV, melaporkan.